Tak viral nih, tengah tak viral nih, enak video nih lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pesaudaran Suka nganjang ngulut lor, selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada pagi hari ini, dulur-dulur Kembali ke segmen sharing bersama BIMA ANF Dan kali ini BIMA ANF mengajak dulur-dulur semua Untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin cukup menggemparkan kota Blitar ya, dulur-dulur Dan disini berterbangan komentar-komentar dari dulur-dulur Yang ingin BIMA ANF membahas tentang kejadian itu Yang entah itu dari dulur PSI sendiri Atau dari oknum yang tidak sukakan PSI yang bertujuan Yang pasti untuk menunjukkan keburukannya PSI Nah, disini kenapa BIMA ANF baru membahasnya hari ini dulur-dulur Karena disini BIMA ANF ingin mengumpulkan terlebih dahulu Informasi-informasi mengenai apa sih ya kan Penyebab dari kejadian itu Oke dulur-dulur ku, sebelum kita lanjut ke videonya Disini BIMA ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk mereview sebuah produk kiriman dari dulur kita Kaos Pesilat.id Sudah lama ya BIMA ANF disini tidak open endorse Karena BIMA ANF di Jakarta ini tidak nganggur dulur-dulur BIMA ANF disini kerja ngumuli lah bahasanya Tapi karena permintaan dari dulur-dulur yang ingin BIMA ANF mereview dan mengendorse produk dari mereka Atau usaha dari mereka ini Disini BIMA ANF meluangkan sedikit waktu untuk mereview produk dari dulur kita Mau bagaimanapun ya dulur-dulur Usaha dulur-dulur kita ini mesti kita dukung Karena terlepas dari dulur-dulur kita yang memiliki pendapat lain mengenai usaha-usaha klotingan seperti ini Yang mereka ini menganggap bahwa klotingan seperti ini mencari hidup di organisasi Padahal justru adanya klotingan-klotingan seperti ini mempermudah kita untuk mencari atribut PSYT Yang pasti tidak monoton dan tidak itu-itu saja Sesuai variasi yang kita inginkan Oke dulur-dulurku tidak perlu panjang lebar lagi Mari disini kita review produk dari Kaos Pesilat.id ini dulur-dulur Apabila dulur-dulur order di Kaos Pesilat.id ini Dulur-dulur jangan mau apabila produknya tidak tersegel ya Disini ada segelnya dulur-dulur Walaupun disini kardus disini disegel dulur-dulur Sertifikat original produk dari Kaos Pesilat.id dulur-dulur Oke kita menuju ke kaosnya Ini di dalamnya saja ini juga tersegel dulur-dulur Jadi jangan pernah mau ya apabila dulur-dulur membeli Kaos Pesilat.id Produk dari Kaos Pesilat.id Disini tidak segel, berarti disitu Kaos Pesilat.id ini sudah jatuh dulur-dulur Kita dapat stiker Dapat 1, 2, 3, 4, 5 Kita dapat 5 stiker dulur-dulur Keren nih, ini stiker bukan stiker yang ini lho Stiker yang kedap air ini Kemasannya aja serapi ini Disini ada brand dari Kaos Pesilat.id Jadi menunjukkan bahwa Kaos Pesilat.id ini merupakan lokal produk yang benar-benar melayani atau memanjakan customernya Dengan kemasan yang serapi dan sebagus ini dulur-dulur Ya walaupun inti ini kaosnya kayak apa ya Kita buka dulu-dulur Nah Satu abad terate emas Sablon di punggungnya ini bergambarkan burung Garuda Dan ini tokoh wayang dulur-dulur Intinya disini adalah gambar dari keanekaragaman kultur dari budaya Indonesia Sekali lagi dulur-dulur, apabila dulur-dulur ingin mengorder Kaos ini Bisa dulur-dulur langsung DM Instagram dari Kaos Pesilat.id yang ada di bawah ini dulur-dulur Yang pasti dengan harga terjangkau Jelas juga diimbangi dengan kualitas yang baik dalam produknya dulur-dulur Ditunggu ordernya di Kaos Pesilat.id Menuju ke inti pembahasan dulur-dulur Jadi sebenarnya dulur-dulur, kronologis sebelum kejadian video yang viral itu Rombongan PSHT ini berpapasan dengan mobil si ibu ini dulur-dulur Nah kebetulan mobil yang dikendari oleh si ibu ini Hampir mengenai salah satu motor dari anggota PSHT Ada salah satu anggota PSHT yang mengingatkan kepada si ibu ini agar minggir sebentar ya kan Agar tidak terjadi kres atau memancing emosi dari dulur-dulur PSHT yang lainnya Tapi malah si ibu ini tetap kekeh Karena dia merasa sesama pengguna jalan di situ Yang akhirnya mengakibatkan video yang ditonton tersebut Itu adalah kejadian setelah kronologi yang saya ceritakan tadi dulur-dulur Tapi apabila kita menonton video tersebut Tanpa mengetahui kronologi kejadian aslinya atau awal mulanya Kenapa sih kok anggota-anggota PSHT ini semua pada terpancing emosinya Yang memang mau dilihat dari sudut pandang manapun Saya sendiri pun tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh dulur-dulur PSHT Banyak kok dulur-dulur PSHT yang di situ memberikan komentar negatif terhadap apa yang telah dilakukan oleh dulur-dulur kita ini Setidaknya kan apabila ibu ini mau mengalah terlebih dahulu Sejak tadi atau sebelum video ini yang di video ini diviralkan Pasti tidak akan terjadi seperti ini dulur-dulur Dulur-dulur PSHT juga tidak sesaklek itu Istilahnya tidak akan ada asap apabila tidak ada api dulur-dulur Dan harapkan kita semua dulur-dulur Dengan kejadian ini semoga tidak berdampak negatif Terhadap kegiatan adik-adik kita yang berjuang ingin menjadi warga persaudaraan Sedatih terhati Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF Dan sampai jumpa di video berbeda yang selanjutnya Salam Persaudara Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF